Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus VINA dilanjutkan hari ini di pengadilan negeri Cirebon. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh para terpidana. Pada sidang sebelumnya, memohon telah menghadirkan 15 saksi alibi yang memberikan kesaksian terkait keberadaan para terpidana pada malam kejadian 27 Agustus 2016. Mereka bersaksi para terpidana sedang berada di rumah ketua RT Abdul Pasren pada malam kematian VINA dan EKI, sehingga tidak mungkin berada di tempat kejadian. Tak hanya itu, saksi lainnya yakni mantan terpidana Saka Tatal juga mengakui adanya penyiksaan oleh oknum polisi. Dalam sidang pemeriksaan saksi, penasihat hukum ke-6 terpidana menunjukkan nofum atau bukti baru kasus VINA dan EKI. Penasihat hukum menunjukkan BAP Rifaldi sebagai tersangka kasus pemilikan senjata tajam. Kuasa hukum menunjukkan adanya perbedaan tanda tangan Rifaldi di BAP. Dalam sidang, Rifaldi menyebut dirinya diintimidasi dan dipaksa untuk menandatangani BAP sebagai tersangka. Namun Rifaldi menolak dan diduga tanda tangan di BAP telah dipalsukan. Ini bukan kamu... Saya tidak tahu menangut tentang BAP itu. Kamu pernah di BAP enggak sama polisi? Ya pokoknya yang saya ingat tuh pas saya dibukulin tuh sih. Udah kamu ngaku aja kamu yang bunuh, kamu yang nusuk. Kamu yang merkosa. Gitu loh. Sambil dibukulin, sambil diinjek-injek gitu. Mohon saya, karena di BAP ini ada tanda tangan yang bersangkutan dan yang bersangkutan merasa tidak pernah menandatanganinya. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah bergabung dengan Jurnalis Kompas TV. Vida alatasnya memantau jalannya sidang lanjutan peninjauan kembali di pengendalian negeri Cirebon. Selamat siang, Vida. Siapa saja saksi yang dihadirkan para terpidana hari ini? Selamat siang, Vida. Tempat di mana saksi AF ini kemudian menyebutkan bahwa terjadi pengejaran dan juga pelemparan batu atau tawuran yang dilakukan oleh pembunuh Vida dan juga Egi pada malam 27 Agustus 2016, 8 tahun silam. Dan tadi Mario dan juga saudara yang terlebih dahulu diperiksa ini adalah tiga orang saksi atas nama Sahuri, lalu juga Samsuri, dan juga Igno. Sahuri ini merupakan pemilik warung di TKP di mana Ayep melihat pelemparan, lalu juga Samsuri ini merupakan seorang warga di RW atau di lingkungan RW yang sama dengan para terpidana. Dan juga ada Igno yang merupakan ketua RW dari kemudian lingkungan tempat kelima terpidana ini kemudian tinggal. Dan tentunya tadi yang dikali oleh penasehat hukum dari ke-6 terpidana ini adalah terkait kemudian adanya dugaan kesaksian yang diberikan oleh Ayep di BAP 2016, lalu ini merupakan kesaksian yang palsu atau tidak sebenar-benarnya. Samsuri yang merupakan warga sekitar dan juga Igno yang merupakan ketua RW ini memberikan keterangan bagaimana sebelum hari kejadian tanggal 27 Agustus 2016 atau hari kematian Vina dan juga EKI, tepatnya tanggal 25 Agustus 2016, terjadi konflik antara Ayep dan juga dua terpidana yakni Eko dan juga Hadi di mana. Saat itu Eko dan juga Hadi bersama dengan ketua RW dan juga Samsuri selaku warga sekitar ini bersama-sama dengan warga lainnya melakukan penggerbekan di tempat cuci mobil yang dimiliki oleh Ayep. Dan kemudian di situ sempat terjadi keributan antara kelima terpidana dengan Ayep begitu ya, karena Ayep diduga membawa perempuan di tempat pencucian mobilnya. Disitulah kemudian ini yang memang dibawa oleh kuasa hukum sebagai kesaksian begitu ya, Mario dan juga Saudara, untuk kemudian menegaskan adanya dugaan kesaksian yang diberikan oleh Ayep, ini bukanlah kesaksian yang sebenarnya, dan juga adanya kemungkinan ada unsur dendam dari Ayep kepada kelima terpidana atas kasus tersebut. Dan ini juga tentunya tidak hanya dilihat sebelah-sebelah saja, Mario dan juga Saudara mengingat, saksi Dede yang memberikan kesaksian yang sama dengan Ayep, ini telah mencabut kesaksiannya beberapa waktu lalu, dan menyatakan bahwa kesaksian yang ia berikan ini bukanlah kesaksian yang sebenarnya-sebenarnya. Dan tentunya yang menarik juga, Mario dan juga Saudara, ini adalah kesaksian dari Sahuri, yang merupakan pemilik warung di mana tempatnya ini tempat disebrang cucian mobil milik Ayep, di mana ini disebut-sebut dalam BAP atau keterangan BAP yang diberikan kepada pihak penyidik atau kepolisian, adalah tempat di mana Ayep ini melihat pada malam 27 Agustus bahwa ada kejar-kejaran yang terjadi, dan juga bahkan ada tawaran, pelemparan, dan juga penusukan di area tersebut. Sementara, pemilik warung Sahuri menyebutkan bahwa pada tanggal 28 di pagi hari Ayep, memeriksa warungnya pada pukul 6 pagi, tidak ada bekas-bekas atau tanda-tanda adanya tawaran atau pelemparan, tidak ada batu ataupun kayu yang berserakan tepat di depan warung miliknya. Dan inilah tentunya memperkuat alibi dari penasihat hukum bahwa kesaksian yang kemudian diberikan oleh Ayep dan juga Dede terkait kemudian terjadinya pelemparan dan juga tawaran, di mana dalam BAP disebutkan oleh penasihat hukum bahwa Ayep dan juga Dede menyebutkan bahwa setelah atau pasca pelemparan lokasi kejadian tempatnya di depan, tempat pencucian mobil ini ada begitu banyak batu dan juga kayu yang berserakan. Ini menarik, Mario dan juga saudara, setelah ini masih ada beberapa saksi lagi, juga yang akan diperiksa diantaranya adalah Dede yang 2016 lalu sama-sama memberikan kesaksian bersama dengan Ayep, namun sudah kemudian menarik kesaksiannya tersebut. Dan juga tadi kami melihat ada Liga Akbar yang juga merupakan teman dari EKI yang belakangan ini sudah mengakui bahwa atau belakangan ini menyebutkan bahwa kemudian pada tahun 2016 lalu dirinya sempat diminta oleh Rudiana untuk juga memberikan kesaksian. Kita tentunya akan lanjutkan informasi-informasi menarik dari sidang PK kali ini setelah ini. Mario. Ya Fida, ini nama Ibtu Rudiana kembali disebut karena diduga melakukan tindak kekerasan pada terpidana saat diperiksa pada tahun 2016. Lantas apakah Rudiana juga akan dihadirkan di persidangan? Sampai sejauh ini belum ada informasi tersebut dari kuasa hukum dari ke-enam terpidana. Karena memang kalau kita melihat Mario dan juga saudara, saksi-saksi baru dan juga novum-novum yang akan diajukan dalam sidang PK tentunya ini dirahasiakan terlebih dahulu atau sifatnya ini konfidental begitu ya oleh penasihat hukum bagi publik. Tapi tentunya kalau kita melihat Mario, sepertinya atau kemungkinan besar tidak ada pemanggilan dari penasihat hukum kepada Ibtu Rudiana. Mario. Terima kasih Fida Ratas atas laporannya dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.